Al-Fatihah 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 Cenderung salah kafrah Dalam memahami Arti sunnah Mereka hanya memaknai Sunnah tersebut Sebagai sesuatu Yang apabila dikerjakan Mendapatkan pahala Dan apabila meninggalkan Tidak mengapa atau tidak ada Dosa Pemahaman seperti ini Meskipun lahir Dari sebagian definisi yang berkembang Dari kalangan para fukaha Terutama ketika berdiskusi Tentang masalah fikih Namun as-sunnah itu Tidak dipahami Sesempit ini Maka oleh sebab itu Kadang Dikarenakan Pemahaman yang sempit Seperti itu Akhirnya Yang terjadi pada Diri dia tersebut Pemahaman yang saklek Ya seperti itu saja Dan menggiring Kepada seseorang Menjadi seorang Pemalas Untuk mengerjakan Sesuatu amalan Yang nilai pahalanya besar Bahkan Amalan tersebut Terbilangnya wajib Karena tidak paham sunnah Yang sebenarnya Akhirnya mereka Begitu mudah Untuk meninggalkannya Berasumsi Dan memiliki Pemahaman Ditinggalkan Tidak ada konsekuensi Apa-apa Ini yang Kita khawatirkan Terjadi kepada Diri kita ini Oleh sebab itu Pada hari ini Insyaallah Dari jam 10 Sampai Menjelang Dhuhur nanti Kita berusaha Untuk mengupas Tuntas Apa yang dimaksud Dengan As-sunnah ini Kalau kita berbicara Makna sunnah Secara bahasa Kata-kata Kata-kata sunnah Itu terambil Dari kata-kata Sanna Yasinnu Atau Sanna Yasunnu Sanna Fahuwa Mesnun Arti Daripada sunnah Tersebut Secara bahasa Adalah At-tariqatul Muttaba'ah Jalan Yang Diikuti Jalan Yang Diikuti Atau Wasira Al-Mustamirah Atau Jalan Yang Selalu Dilakukan Atau Diikuti Juga Secara Bahasa Sunnah Itu secara Umumnya Adalah Jalan Atau Metode Itu Sunnah Hal ini Dapat Kita Simpulkan Dari Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Muslim Rahimah Allah Rahmatan Wasi'ah Hadis Nomor Hadis Dalam kitab Sahih Beliau Pada nomor Hadis 2398 Qala Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Man Sanna Fil Islam Sunnatan Hasanatan Falahu Ajruha Wa ajru Man Amila Biha Ba'dahu Min Ghairi Ayan Qusa Min Ujur Him Shay'un Barang Siapa Yang Mencontoh Jalan Yang Baik Di Dalam Islam Ada Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Kebajikan Ini Jalannya Dia Ini Metodenya Dia Dalam Melakukan Perbuatan Baik Dia Contoh Ketika Dia Berislam Ini Maka Orang Yang Mencontoh Perbuatan Baik Tersebut Akan Mendapatkan Pahala Dan Pahala Orang Yang Mengamalkannya Kita Mencontohkan Satu Perbuatan Baik Kepada Anak Kita Anak Kita Menjalankannya Anak Kita Menjalankannya Kita Dapat Pahala Dan Anak Kita Pun Mendapat Pahala Karena Kita Yang Mencontohkan Anak Kita Mau Mengamalkannya Subhanallah Kita Mendapatkan Pahala Dikarenakan Mengamalkan Perbuatan Baik Tersebut Dan Anak Kita Ketika Dia Mengamalkannya Dianya Dapat Pahala Dan Sebab Dia Mengamalkan Tersebut Kita Dapat Pahala Lagi Tanpa Mengurangi Sedikit Pun Pahala Dari Orang Yang Melakukan Amalan Tersebut Tapi Sebaliknya Dan Barang Siapa Yang Mencontohkan Jalan Yang Jelek Subhanallah Seorang Ayah Mencontohkan Suatu Perbuatan Yang Buruk Yang Jelek Yang Sama Dengannya Dosa Kepada Anaknya Kemudian Anaknya Mengikuti Apa Yang Dicontohkan Oleh Ayahnya Tadi Maka Si Ayah Tadi Itu Mendapatkan Dosa Dikarenakan Dia Mencontohkan Satu Perbuatan Baik Mencontohkan Satu Perbuatan Yang Buruk Mencontohkan Satu Perbuatan Yang Nilainya Maksiat Dan Dosa Dia Melakukan Perbuatan Maksiat Tersebut Nilainya Dosa Kemudian Dia Mencontohkan Kepada Orang Tersebut Juga Dosa Kemudian Orang Yang Dia Contohkan Berkaitan Dengan Jalan Yang Buruk Tadi Mau Mengamalkan Mau Melakukan Satu Perbuatan Dosa Tadi Maka Si Yang Mencontohkan Pun Juga Mendapatkan Dosa Dikarenakan Orang Yang Dia Contohkan Tadi Itu Melakukan Dan Mengamalkan Perbuatan Yang Buruk Tadi Tanpa Mengurangi Sedikitpun Dosa Dari Orang Yang Mengamalkan Dan Berbuat Yang Buruk Tadi Sedikit Hadis Di Atas Tadi Atau Hadis Yang Kita Bacakan Tadi Itu Subhanallah Diceritakan Datang Dari Suku Mudor Ya Datangnya Suku Mudor Ke Kota Madinah Dalam Keadaan Fakir Miskin Kondisi Mereka Membuat Hati Rasulullah S.A.M. Terenyuh Kesian Kemudian Setelah itu Rasulullah S.A.M. Pun Berkhutbah Kemudian Ketika Berkhutbah Tersebut Salah Seorang Sahabat Ya Mengatakan Kepada Nabi S.A.M. Siap Untuk Menanggung Atau Memberikan Ya Bantuan Kepada Suku Mudor Tadi Itu Karena Rasulullah Berkhutbah Ini Tidak Lain Memberikan Spirit Kepada Para Sahabat Agar Mau Bersedekah Dengan Suku Mubor Tadi Ada Yang Bersedekah Dengan Hartanya Ada Yang Bersedekah Dengan Pakaiannya Ada Yang Bersedekah Dengan Makanan Gandum Korma Kismis Dan Lain Sebagainya Kemudian Kemudian Lantas Sahabat Yang Lain Ketika Melihat Sahabat Ini Melakukan Kebajikan Ketika Rasulullah Berkhutbah Kata Rasulullah Tolonglah Bantulah Mereka Ini Kesian Kondisi Mereka Dan Seterusnya Ada Seorang Sahabat Mengacungkan Ya Rasulullah Kita Siap Untuk Membantu Mereka Aku Siap Untuk Membantu Mereka Melihat Sahabat Ini Subhanallah Bersemangat Membantu Orang Membuat Terpengaruh Sahabat Sahabat Yang Lainnya Sahabat Sahabat Yang Lainnya Pun Berbondong Turut Bersedekah Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Tadi Kemudian Rasulullah S.A.W. Menguraikan Hadis Tadi Itu Barang Siapa Yang Mencontohkan Jalan Yang Baik Di Dalam Islam Rasulullah Berkhutbah Kemudian Sahabat Yang Pertama Kali Mengacungkan Tangan Siap Untuk Membantu Sukumudhar Tadi Itu Dia Adalah Pelaku Yang Pertama Untuk Bersedekah Menyumbang Apa Yang Dia Miliki Entah Pakaian Entah Makanan Entah Uang Perbuatan Sahabat Ini Jalan Yang Baik Membuat Sahabat Sahabat Yang Lainnya Pun Ikut Mau Bersedekah Nah Sahabat Yang Pertama Tadi Mendapatkan Pahala Dari Sedekahnya Kemudian Dikarenakan Perbuatannya Tadi Banyak Orang Yang Mencontoh Subhanallah Orang Tersebut Pun Atau Mereka Pun Ikut Dengan Sahabat Ini Maka Sahabat Ini Pun Mendapatkan Pahala Dari Orang Yang Mau Beramal Sebagaimana Dia Nah Ini Berkaitan Dengan Arti Sunnah Jadi Jadi Kalau Kita Artikan Sunnah Itu Adalah Jalan Cara Atau Metode Itu Secara Bahasa Dapat Kita Tarik Benang Merahnya Bahwa Menurut Bahasa Menurut Bahasa Sunnah Itu Berarti Apa Jalan Atau Metode Yang Mencakup Makna Konotasi Bisa Positif Bisa Juga Negatif Karena Rasulullah Tadi Mengatakan Yang Kedua Apa Waman Sanna Fil Islam Sunnah Siyyatan Kana Alayhi Wizruha Wawizru Man Amila Biha Min Ba'dihi Min Ghairi Ayyan Qusa Min Awzari Him Shai'un Tapi Sebaliknya Barang Siapa Yang Mencontohkan Jalan Yang Jelek Jalan Yang Maksiat Jalan Yang Buruk Jalan Yang Menimbulkan Dosa Ada Seseorang Ayah Dia Mencontohkan Kepada Anak-anaknya Perbuatan Maksiat Merokok Misalnya Ya Merokok Haram Bukan Begitu Karena Ayah Ini Merokok Diperhatikan Dan Dilihat Oleh Anaknya Secara Tidak Langsung Ini Ayah Mencontohkan Perbuatan Buruk Kepada Anak-anaknya Secara Tidak Langsung Ayah Ini Mengajarkan Jalan Yang Buruk Untuk Siapa Anak-anaknya Anak-anaknya Pun juga Ikut Merokok Sebagai Amanah Ayahnya Ayahnya Dapat Dosa Anaknya Dapat Dosa Sekaligus Tambahan Dosa Buat Ayahnya Dikarenakan Mengajarkan Jalan Yang buruk Buat Anak-anaknya Tetapi Ini arti Secara Bahasa Artinya Apa Secara Bahasa Artinya Sunnah Itu Jalan Atau Metode Bisa Berkonitasi Positif Bisa Juga Negatif Ini Secara Bahasa Sedangkan Sunnah Ya Menurut Pandangan Para Ulama Disinilah Kita Bisa Melihat Berbagai Macam Arti Sunnah Ada Sunnah Yang kita Pahami Tadi Itu Ya Mengerjakan Mendapatkan Pahala Meninggalkan Tidak Mengapa Itu Pemahamannya Siapa Ahlu Fiqih Ya Pukoha Pendapatnya Para Pakar Fiqih Karena Mereka Mengatakan Sunnah Itu Adalah Ma Thabata Talabuhu Bidalilin Syar'in Min Gairi Ibtirazin Wala Wujub Yang disebut Dengan Sunnah Itu Adalah Ya Menurut Pendapat Para Pukoha Atau Para Ahli Fiqih Yang disebut Dengan Sunnah Tersebut Sesuatu Yang telah Ditetapkan Dengan Dalil Yang Syari'i Tetapi Sesuatu Tersebut Hukumnya Tidaklah Wajib Hukumnya Apa Tidaklah Wajib Ya Dikarenakan Mereka Tersebut Mengartikan Bahwasannya Sunnah Itu Adalah Sesuatu Apabila Dikerjakan Mendapatkan Pahala Dan Apabila Ditinggalkan Tidak Mengapa Itu Menurut Siapa Pemahaman Ahlu Fikih Makanya Kita Jangan Tergesa Gesa Menghukumi Apa Maksud Dari Perkataan Seorang Alim Seorang Ustadz Yang dimaksudkan Dengan Sunnah Tersebut Karena Kalau kita Terburu-buru Hal ini Ya Kerap Kali Mengharuskan Kita Jatuh Kepada Pemahaman Yang Salah Dalam Memahami Maksud Dari Ucapan Si Ustadz Atau Si Alim Tadi Tentang Sunnah Maka Oleh sebab Itu Kalau Kita Melihat Pemahaman Para Pokoha Kata Mereka Sunnah Adalah Sesuatu Amalan Yang Dianjurkan Oleh Syariat Namun Tidak Menggapai Atau Mencapai Derajat Yang Wajib Atau Harus Kalau bahasa Yang lainnya Mengerjakan Mengerjakan Mendapatkan Pahala Meninggalkan Tidak Mengapa Atau Bahasa Yang lainnya Suatu Amalan Yang Sangat Dianjurkan Atau Sangat Apa Dianjurkan Dalam artian Sangat Sangat Perlu Untuk Dilakukan Tetapi Tidak Mencapai Derajat Wajib Atau Harus Itu sunnah Menurut Pemahaman Siapa Ahli Fikih Suatu Amalan Yang Dianjurkan Oleh Syariat Namun Tidak Mencapai Derajat Wajib Atau Harus Nah Ada lagi Definisi Menurut Mereka Sunnah Kata mereka Perbuatan Yang apabila Dikerjakan Mendapatkan Pahala Dan jika Ditinggalkan Maka Tidak Berdosa Itu Pemahaman Ahli Fikih Yang Kedua Makna Ini memiliki Beberapa Kata Yang Serupa Kadang Sunnah Diisilahkan Dengan Sebutan Mustahab Mustahab Itu apa Dianjurkan Itu Pemahaman Dari apa Ahli Fikih Atau Menduk 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 Sesuatu Yang Disarankan Untuk Dilakukan Itu Menduk Salah Satu Tingkatan Hukum Dalam Syariat Karena Ahlu Fikih Para Fukuhah Itu Membagi Hukum Menjadi Lima Secara Umumnya Wajib Sunnah Kemudian Haram Makru Dan Mubah Salah Satunya Ketika Mereka Pembagian Lima Hukum Ini Pembagian Dari Siapa Dari Para Pukuhah Para Ahli Fikih Ketika Mereka Mengatakan Wajib Mereka Mengatakan Sunnah Berarti Memiliki Pemahaman Yang Berbeda Wajib Disitu Suatu Amalan Yang Sangat Dianjurkan Oleh Syariat Jika Dia Tersebut Tidak Melakukan Berdosa Itu Wajib Tapi Kalau Sunnah Ya Menurut Pemahaman Ahli Fikih Suatu Amalan Yang Dianjurkan Oleh Syariat Namun Tidak Mencapai Hukum Derajat Wajib Atau Harus Makanya Timbul Pemahaman Tadi Itu Mengerjakan Mendapatkan Pahala Meninggalkan Tidak Mengapa Nah Kalau Sunnah Menurut Pemahaman Ahlu Fikih Ini Lawan Daripada Makruh Jelas Ya Kalau Makruh Sebaliknya Kalau Makruh Itu Apa Meninggalkan Mendapatkan Pahala Mengerjakan Tidak Mengapa Tetapi Sekali lagi Ini Pemahamannya Siapa Ahlu Fikih Nah Yang Jelas Makna Sunnah Ya Yang Seperti Itu Tadi Kita Katakan Itu Kalau Kita Berbicara Tentang Masalah Hukum Ya Hukum Hukumnya Hukumnya Gimana Wajib Apa Sunnah Itu Pasti Kita Mengambil Pemahamannya Siapa Ahli Fikih Dalam Artian Definisi Ini Hanya Mencakup Amalan Yang Dihukumi Sebagai Mustahab Mustahab Tadi Apa Sesuatu Yang Sangat Dianjurkan Nah Kadang Kadang Kalau Kita Berbicara Tentang Sunnah Menurut Pemahaman Ahli Fikih Sunnah Itu Terbagi Menjadi Dua Ini Kalau Kita Memahami Pemahaman Ahli Fikih Sunnah Itu Terbagi Menjadi Berapa Menjadi Dua Ada Sunnah Muakkadah Ada Sunnah Gairu Muakkadah Sunnah Muakkadah Itu Sunnah Yang Sangat Ditekankan Hampir Wajib Bukan Wajib Tapi Sangat Ditekankan Kalau Bisa Dikerjakan Jangan Sampai Tidak Dikerjakan Ada Juga Sunnah Gairu Muakkadah Arti Gairu Apa Tidak Artinya Sunnah Yang Tidak Sangat Dianjurkan Sunnah Juga Dikerjakan Bagus Tapi Bukan Muakkadah Seperti Misalnya Kobliyah Dan Ba'diyah Sunnah Bukan Salat Sunnah Yang Dikerjakan Sebelum Salat Wajib Dan Salat Sunnah Yang Dikerjakan Setelah Salat Wajib Saya Pengen Mencontohkan Supaya Kita Paham Sunnah Menurut Pemahaman Ahli Fikih Kovliyah Dan Ba'diyah Berjumlah Berapa 22 Sedikit Mengulang Pelajaran Kita Di Kemis Ketiga Malam Jumat Bahwasannya Kobliyah Dan Ba'diyah Itu Berjumlah Berapa 22 Kobliyah Subuh Berapa Rakyat Dua Rakyat Berdasarkan Hadis Dari Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Al-Imam Muslim Kobliyah Duhur Empat Dua Salam Dua Ba'diyah Duhur Empat Dua Salam Dua Salam Hadis Dari Ibunda Umu Habibah Kobliyah Asar Empat Rakyat Dua Salam Dua Salam Hadis Alif Abid Talif Dan Hadis Abdullah Ibnu Umar Radiyallahu Kobliyah Magrib Dua Rakyat Hadis Abu Hurayrah Dan Hadis Abdullah Bin Mograffal Ba'diyah Magrib Dua Rakyat Hadis Ibunda Umu Habibah Dan Hadis Abdullah Ibnu Umar Berapa Sudah 18 Kemudian Kobliyah Isya Dua Rakyat Hadis Abdullah Bin Mograffal Ba'diyah Isya Dua Rakyat Hadis Ibunda Aisyah Hadis Ibunda Umu Habibah Dan Hadis Abdullah Ibn Umar Jumlahnya Berapa 22 Hukumnya Apa tadi Sunnah Nah Sunnah Menurut Pemahaman Siapa Ahli Wikih Kalau kita Tinggalkan Berdosa Tidak Tidak Mengerjakan Bagus Tidak Bagus Dianjurkan Bahkan Tapi Tapi Dari Yang 22 Tadi Ya Supaya Menyambung Ini Menurut Ahli Fikih Lagi Sunnah Itu Terbagi Menjadi Dua Ada Sunnah Muakkadah Ada Sunnah Yang Sangat Ditekankan Ada Diantara Kobliah Dan Mbak Dia Yang Muakkadah Yang Mana Yang 12 Benar Kenapa Dikatakan Muakkadah Kok Sangat Ditekankan Kok Sangat Dianjurkan Dikarenakan Apa Nabi Selalu Melakukan Selama Beliau Tidak Melakukan Apa Salah Lagi Itulah Seringnya Pentingnya Sering Mengaji Kalau Sekali Sekali Lupa Lagi Rasulullah Sallallahu Selalu Mengerjakan Yang 12 Rakaat Ini Bukan Karena Alasan Safar Tapi Karena Alasan Jamak Dan Kosor Bukan Alasan Safar Kalau Alasan Safar Buktinya Kobliah Subuh Masih Dikerjakan Tidak Masih Dikerjakan Kenapa Kenapa Kobliah Subuh Ketika Musafir Beliau Tetap Dikerjakan Apa Sebabnya Oh Keutamaannya Kobliah Zuhur Dan Bakdiyah Zuhur Keutamaannya Luar Biasa Kata Nabi Man Sulla Arba'an Qabla Zuhri Wa Arba'an Ba'daha Haram Allahu Alayhin Nar Barang Siapa Yang Mengerjakan Kobliah Zuhur Empat Rakaat Dan Bakdiyah Zuhur Empat Rakaat Allahu Jalla Jalaluh Mengharamkan Baginya Siksa Api Neraka Utama Tidak Meskipun Keutamaannya Luar Biasa Tapi Ketika 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 Beliau Menjamak Dan Ketika Beliau Mengkosor Salat Beliau Tinggalkan Kobliah Dan Bakdiyah Zuhur Tapi Kobliah Subuh Kenapa Beliau Kerjakan Tetap Karena Salat Subuh Tidak Ada Jamak Dan Tidak Ada Kosar Bukan Begitu Paket Jamak Jelas Dua Paket Doang Paket Yang Pertama Zuhur Dan Asar Paket Yang Kedua Magib Dan Isya Bukan Begitu Kosar Cuma Berkaitan Dengan Salat Yang Empat Rakaat Meringkas Salat Itu Berkaitan Dengan Salat Yang Empat Rakaat Zuhur Asar Dan Isya Subuh Ada Jamak Tidak Ada Jamak Tidak Pernah Antum Dengar Subuh Kita Jamak Dengan Zuhur Tidak Ada Bija Yang Seperti Ini Kemudian Kan Gak Ada Juga Ada Orang Mengkosar Salat Subuh Cuma Satu Rakaat Salat Subuh Tidak Ada Berhubung Salat Subuh Tersebut Tidak Ada Jamak Berhubung Salat Subuh Tersebut Tidak Ada Kosar Makanya Nabi Sallam Mengerjakan Apa Kobliah Subuh Bukan Karena Alasan Safar Understood Jelas Ya Nah Rasulullah Selalu Mengerjakan Yang 12 Rakaat Sebagaimana Disebutkan Di dalam Hadis Ibunda Umu Habibah Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Al-Imam Muslim Dan Juga Oleh Al-Imam At-Turmudhi 22 Kita Ambil 12 Kobliah Subuh Termasuk Sunnah Muakkadah Bukan Sunnah Muakkadah Sunnah Yang Sangat Ditekankan Kobliah Zuhur Berapa Rakaat Yang Sunnah Muakkadah Empat Dua Salam Dua Salam Ba' Diyah Zuhur Dua Yang Muakkadah Berapa Sudah Delapan Kobliah Asar Termasuk Sunnah Muakkadah Atau Tidak Tidak Bukan Rawatib Bukan Yang Selalu Dikerjakan Oleh Nabi Sallam Kemudian Kobliah Maghrib Bukan Juga Ba'diyah Maghrib Masuk Selalu Dikerjakan Oleh Nabi Selama Beliau Tidak Melakukan Apa Tadi Jamak Dan Kosar Sepuluh Sudah Kobliah Isya Termasuk Yang selalu Enggak Dikerjakan Oleh Nabi Tidak Ba'diyah Isya Selalu Dikerjakan Oleh Nabi Selalu Dikerjakan Oleh Nabi Selama Beliau Tidak Menjamak Dan Tidak Mengkosor Solat Jumlahnya Berapa Dua Belas Yang Dua belas Tadi Berhubung Nabi Sallam Selalu Mengerjakan Selama Beliau Tidak Menjamak Dan Tidak Mengkosor Solat Maka Para Pukoha Para Ahli Fikih Menyebutnya Dengan sebutan Sunnah Rawatib Dan Hukum Sunnah Rawatib Yang Dua belas Ini Disebutnya Sunnah Apa Sunnah Muakkadah Nyambung Gak Bapak Tadi Yang Sisa Tadi Tadi Kan 22 Bakdia Duhur Tambah Dua Rakaat Lagi Bagus Enggak Kalau Kita Kerjakan Sunnah Enggak Kalau Kita Kerjakan Sunnah Misalnya Kita Sudah Mengerjakan Bakdia Duhur Dua Rakaat Yang Rawatib Yang Selalu Dikerjakan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallam Kemudian Kita Tambah Lagi Dua Rakaat Berarti Kita Bakdia Duhurnya Berapa Empat Kita Dianggap Mengerjakan Sunnah Tidak Tetap Dianggap Mengerjakan Sunnah Enggak Dianggap Tapi Kalau Menurut Ahli Fikih Sunnah Sunnah Apa Gairu Muakadah Cakap Makanya Rasulullah Memberikan Spirit Dan Motivasi Kepada Kita Untuk Mengerjakan Itu Kata Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Man Salla Arba'an Qobla Asri Man Salla Arba'an Qobla Duhri Wa Arba'an Ba'daha Wafi Riwayat Man Hafaza Ala Arba'in Ya Qobla Duhri Wa Arba'an Ya Qobla Ya Ba'da Ba'da Duhri Haram Allahu Alayhin Barang Siapa Yang selalu Mengerjakan Barang Siapa Yang selalu Menjaga Qobliya Duhurnya Empat Rakaat Dan Ba'dia Duhurnya Empat Rakaat Dua Salam Dua Salam Maka Allahu Jalla Jalalu Mengharamkan Buatnya Siksa Fineraka Tapi Dua Rakaat Yang Terakhir Itu Itu Hukumnya Sunnah Mu'akada Apa Gairu Mu'akada Gairu Mu'akada Kenapa Kok Tidak Dikatakan Sunnah Mu'akada Padahal Fadilahnya Luar biasa Kenapa Kenapa Karena Kadang Dikerjakan Oleh Nabi Kadang Tidak Dikerjakan Oleh Nabi Tapi Dianjurkan Tidak Dianjurkan Cuma Hukumnya Apa Gairu Mu'akada Kobliyah Asar Kalau Ada Orang Mengerjakan Kobliyah Asar Empat Rakaat Dua Salam Dua Salam Bagus Tidak Buatnya Di Atas Sunnah Tidak Dia Di Atas Sunnah Tetapi Hukum Kobliyah Asar Ini Hukumnya Sunnah Mu'akada Apa Gairu Mu'akada Gairu Mu'akada Kenapa Dikernakan Kadang Dikerjakan Oleh Nabi Kadang Tidak Dikerjakan Oleh Nabi Tidak Rutin Beda Dengan Yang Dua Belas Tadi Selalu Dikerjakan Oleh Nabi Selama Beliau Tidak Melakukan Jamak Dan Kosar Bukan Bukan Begitu Nah Tapi Baguskah Kita Mengerjakan Kobliyah Asar Yang Empat Rakaat Tadi Tentu Bagus Pahala Menanti Kita Kata Nabi Dalam Hadis Abdullah Ibn Umar Rahimah Allahum Ra'an Salla Arba'an Qabla Asri Semoga Allahu Jalla Wa'ala Memberikan Rahmat Dan Kasih Sayangnya Kepada Orang Yang Sanggup Untuk Mengerjakan Kobliyah Asar Empat Rakaat Dua salam Dua salam Tapi Hukumnya Apa Ikhwan Akhawat Apa Hukumnya Sunnah Gairu Mu'akkada Kobliyah Magrib Mu'akkada Atau Gairu Mu'akkada Gairu Mu'akkada Tapi Bagus Enggak Kalau Kita Kerjakan Tentunya Bagus Di Atas Sunnah Enggak Kita Di Atas Sunnah Termasuk Kobliyah Isya Jelas Ya Jadi Kalau Menurut Pemahaman Ahli Fiki Sangat Jelas Sekali Sunnah Itu Sesuatu Amalan Yang Dianjurkan Oleh Syariat Namun Tidak Mencapai Derajat Wajib Atau Harus Dalam Artian Dalam Perkataan Mereka Yang Lain Mengerjakan Mendapatkan Pahala Meninggalkan Tidak Mengapa Yang Dimana Para Pukoha Para Ahli Fikih Ini Membagi Sunnah Ini Menjadi Berapa Bagian Dua Bagian Yang Pertama Apa Sunnah Muakkadah Yang Kedua Sunnah Muakkadah Kemudian Sunnah Kalau Istilah Fikih Ini Bisa Diartikan Juga Oleh Mereka Dengan Sebutan Apa Mustahab Kemudian Yang Kedua Apa Mandub Mustahab Dan Mandub Itu Artinya Apa Dianjurkan Dianjurkan Kalau Bisa Dikerjakan Jelas Ikhwan Namun Perlu Diingat Juga Pemahaman Sunnah Kita Tersebut Tentunya Tidak Sampai Disini Saja Ini Baru Pemahaman Menurut Pemahamannya Siapa Ahli Fikih Sampai Disini Insyaallah Bisa Membedakan Satu Dengan Yang Lainnya Kita Sekarang Melihat Sunnah Menurut Pandangan Ahlu Hadis Ya Al Muhaddithun Para Ahli Hadis Mengartikan Sunnah Tersebut Atau Mendefinisikan Sunnah Tersebut Adalah Aqwal Al-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Af'aluhu Wa Taqriiratuhu Wa Sifatuhu Al-Khilqiyya Wa Khuluqiyya Wasairu Akhbarihi Sawa'un Akana Thalika Qoblal Bi'tah Amba'daha Para Ahli Hadis Mendefinisikan Sunnah Adalah Sunnah Itu Adalah Segala Hal Yang Yang Disandarkan Segala Hal Yang Disandarkan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Baik Itu Yang Yang Disandarkan Tadi Itu Baik Itu Berwujud Akwal Nabi Baik Itu Berupa Perkataan Nabi Sabda Beliau Kola Rasulullah Isallam Itu Artinya Sabda Nabi Perkataan Nabi Hadis Bukan Hadis Sunnah Bukan Sunnah Menurut Pemahamannya Siapa Aluh Hadis Ataupun Yang Disandarkan Kepada Nabi Itu Perbuatan Ini Perbuatan Nabi Bukan Begitu Sunnah Bukan Sunnah Atau Takrir Takrir Itu Artinya Ketetapan Takrir Itu Apa Ketetapan Yang Datangnya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Oh Pak Ini Sudah Ditetapkan Oleh Nabi Nabi Menghukumi Seperti Ini Sunnah Bukan Sunnah Menurut Pemahaman Siapa Alih Hadis Ataupun Yang Berkaitan Dengan Sifat Perangai Beliau Akhlak Rasulullah Bertutur Kata Seperti Ini Rasulullah Akhlak Seperti Ini Ketika Berbicara Dengan Orang Tua Begini Ketika Bicara Dengan Orang Yang Seumur Dengan Beliau Begini Ketika Beliau Berbicara Dengan Anak Anak Kecil Seperti Ini Sunnah Bukan Sunnah Sifat Perangai Atau Sifat Fisik Khulukhiyah Fisiknya Rasulullah Begini Tangannya Beliau Begini Wajahnya Beliau Begini Ya Sunnah Bukan Sunnah Menurut Pemahamannya Siapa Ahlu Hadis Baik Sebelum Diutusnya Beliau Menjadi Nabi Ataupun Setelah Beliau Menjadi Nabi Jadi Sekali Lagi Menurut Pemahaman Ahlu Hadis Atau Al-Muhaddithuna Yang disebut Dengan Sunnah Itu Adalah Segala Hal Yang Disandarkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Itu Berupa Perkataan Koma Perbuatan Koma Kemudian Takrir Atau Ketetapan Dari Nabi Koma Maupun Sifat Perangai Ataupun Sifat Fisik Nabi Titik Baik Sebelum Diutus Menjadi Nabi Ataupun Setelah Diutus Menjadi Nabi Titik Itu yang disebut Dengan Definisi Sunnah Menurut Siapa Menurut Ahlu Hadis Kita Kupas Menurut Pemahaman Ahlu Hadis Ini Kalau kita Melihat Sunnah Menurut Pemahaman Ahlu Hadis Ini Bisa Jadi Kita Katakan Sunnah Menurut Pemahaman Ahli Hadis Ini Bisa Terbagi Menjadi Dua Ada Sunnah Kauliyah Sunnah Kauliyah Itu apa Ucapan Nabi Sunnah Kauliyah Itu Seperti Misalnya Maaf ya Saya cabut Bukan dua Kalau kita Melihat Definisi Daripada Hadis Ini Ada Sunnah Yang sifatnya Sunnah Kauliyah Sunnah Yang berupa Perkataan Nabi Atau Yang kita Sering Sebut Dengan Istilah Hadis Atau Khobar Dari Nabi S.A.W. Seperti Contoh Sunnah Kauliyah Hadis Umar Bin Khattab Radiyallahu An Hadis Yang dikeluarkan Oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Sesungguhnya Amalan Itu Tergantung Niatannya Dan Dan Setiap Orang Akan Memperoleh Sesuai Dengan Apa Yang Dia Niatkan Ini Namanya Sunnah Apa Sunnah Kauliyah Sunnah Kauliyah Artinya Apa Ucapan Nabi Nabi Mengucapkan Nabi Menghabarkan Nabi Bersabda Menurut Pemahaman Ahli Hadis Disebutnya Sunnah Kauliyah Atau Bisa Jadi Sunnah Fi'liyah Fi'l Artinya Perbuatan Sunnah Fi'liyah Atau Sunnah Yang Berupa Perbuatan Dan Amalan Nabi Yang disebut Dengan Sunnah Fi'liyah Sunnah Yang berupa Perbuatan Atau Amalan Nabi Nabi Berbuat Seperti Misalnya Antum Solat Tangan Dulu Baru Lutut Ini ada Contohnya Enggak Diperbuat Enggak oleh Nabi Dilakukan Enggak oleh Nabi Kata Antum Ada Ini Hadisnya Abu Hurairah Itu Namanya Sunnah Apa Kalau menurut Ahli Hadis Sunnah Fi'liyah Iya kan Atau Antum Mengatakan La Ana Lutut Dulu Baru Tangan Ana Juga Ada Contohnya Dari Nabi Rasulullah Juga Pernah Lutut Dulu Baru Tangan Misalnya Nah itu Sunnah Sunnah Fi'liyah Meskipun Ada juga Ucapan Beliau Kalau kita Melihat Dari Hadis Nabi Kalau Kita Contohkan Itu Kalau Hadis Wa'il Bin Hujar Itu Kan Lutut Dulu Baru Tangan Kemudian Yang kedua Hadis Abu Hurairah Tangan Dulu Baru Lutut Intinya Kalau Ucapan Nabi Itu Hay Hay Antum Kalau Sujud Tolong Jangan Seperti Turunnya Apa Ontah Bukan Begitu Termasuk Juga Kita Mengangkat Kedua Tangan Kenapa Antum Ini Ketika Solat Kok Di Empat Tempat Selalu Mengangkat Tangan Pertama Ketika Mau Takbiratul Ihram Yang Kedua Ketika Mau Ruku Yang Ketiga Ketika Mau Iktidal Kemudian Yang Keempat Ketika Bangkit Dari Tasyahud Yang Pertama Untuk Melakukan Rakaat Yang Ketiga Kenapa Antum Oh Ini Sunnah Fi'liyah Ini Sunnah Nabi Rasul Melakukan Itu Sebagaimana Yang Dilihat Oleh Sahabat Abdullah Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Disebutnya Apa Sunnah Fi'liyah Termasuk Sunnah Fi'liyah Lagi Kita Lihat Di Dalam Hadis Anas Bin Malik Hadiyallahu An Kana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yuhib Bu Ad Duba Ya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Menyukai Makan Labu Tahu Labu Ya Nah Ini Kan Makan Perbuatan Apa Ucapan Perbuatan Rasulullah Itu Suka Makan Apa Sih Rasulullah Itu Pakaiannya Sukanya Bajunya Warna Apa Putih Itu Kauliyah Apa Fi'liyah Fi'liyah Sahabat Yang Melihat Kata Abu Hurairah Rasulullah Itu Paling Suka Pakaian Beliau Itu Berwarna Apa Warna Putih Fi'liyah Sahabat Yang Melihat Rasulullah Rasulullah Melakukan Itu Termasuk Juga Di antara Sunnah Fi'liyah Yang lain Adalah Apa Yang Bersumber Dari Rasulullah Sallallahu Su'liyah Lagi Yang Berupa Perbuatan Seorang Yaitu Seorang Sahabat Menukil Ketika Bahwa Rasulullah Sallallahu Itu Berbuat Ini Berbuat Itu Kita Katakan Meninggalkan Ini Meninggalkan Itu Itu Perbuatan Juga Sunnah Fi'liyah Juga Sebagaimana Perkataan Anas Al-Malik Ya Anas Antumkan Menjadi Pembantunya Nabi Itu Selama 10 Tahun Bukan Begitu Makanan Yang Disuka Oleh Nabi Itu Apa Nah Sahabat Melihat Rasulullah Itu Sukanya Makan Ini Labu Seperti Itu Meskipun Kita Katakan Dalam Masalah Makan Makanan Ini Sebenarnya Tidak Ada Istilah Oh Makan Ini Sunnah Tidak Ada Jelas Cuma Kita Pengen Mencontoh Saja Tidak Semua Orang Suka Labu Bukan Begitu Seperti Misalnya Rasul Sukanya Makan Apa Kambing Misalnya Daging Kambing Ada Bagian Bagian Tertentu Juga Yang Beliau Sukai Dari Bagian Tubuhnya Kambing Tersebut Tapi Apakah Itu Bisa Dijikan Sebagai Sunnah Fi'liya Sebagian Lu Mengatakan Iya Sebagian Yang Lain Tidak Karena Itu Makanan Selama Itu Halal Boleh Dimakan Maka Sesuatu Yang Tidak Ada Kaitannya Sunnah Ketika Makan Pakai Tangan Kanan Itu Saja Makanya Misalnya Kan jadi Jualan Jadi Komediti Ini air Kemudian Mereknya Kita Kita Hilangkan Kita ganti Merek Lain Ma Syari Air Yang Disariatkan Ini airnya Sunnah Kenapa Oh ini Begini Begini Gak Bisa Itu Ini Sesuatu Yang Mubah Sesuatu Yang Halal Kita Katakan Jelas Kan Banyak Tuh Orang Sebenarnya Gak Cocok Juga Travelnya Sunnah Apa Enggak Sih Maksudnya Kita Kan Si Ustadz Yang Membawa Kita Itu Mengerjakan Amalan Sunnah Apa Enggak Maksudnya Kita Begitu Gak Ada Misalnya Hamlah Sunnah Travel Sunnah Kan Gak Ada Seperti Misalnya Makan Obat Obat Apa Meskipun Kita Katakan Ada Contohnya Dari Nabi Sallallahu Sallam Tapi Bukan Berarti Sesuatu Yang Lain Itu Enggak Sunnah Gitu Jelas Jadi Sekali Lagi Kalau Berkaitan Dengan Fi'liah Itu Lebih Condong Kepada Masalah Ibadah Seperti Sholat Kemudian Zakat Puasa Haji Kurban Dan Akikah Nah Alakulihal Itu Sunnah Sunnah Fi'liah Pembagian Menurut Siapa Ahlu Hadis Ada Sunnah Yang Sifatnya Kauliyah Ucapan Sabda Ada Sunnah Yang Sifatnya Fi'liah Ada Juga Sunnah Takririyah Takririyah Itu Tadi Apa Ketetapan Nabi Nabi Dalam Suatu Hukum Misalnya Ketika Seorang Sahabat Menceritakan Atau Mengerjakan Satu Perbuatan Di depan Rasulullah Ya Adaw Pada Masa Beliau Saat Wahyu Masih Turun Lantas Rasulullah Berucap Dan Menetapkannya Atau Ada Firman Allah Atau Ada Wahyu Yang Turun Kepada Nabi Untuk Menetapkannya Tanpa Diingkari Oleh Nabi Ataupun Diubah Oleh Nabi Inilah Yang disebut Dengan Apa Takrir Menurut Syariat Untuk Satu Perbuatan Seperti Misalnya Menghormati Tamu Itu Sudah Ada Sebelum Diutusnya Siapa Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Nabi Para sahabat Bertanya Gimana Ini Hukum Kemudian Ditetapkan Oleh Nabi S.A.W. Bahasanya Menghormati Tamu Itu Suatu Amalan Yang Sangat Dianjurkan Muncullah Sabda Nabi Dalam Hadis Abu Hurairah Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Al-Bukhar Dan Muslim Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Beriman Kepada Hari Kiamat Maka Hendaknya Menghormati Tamu Seperti Misalnya Dicontohkan Lagi Sahabat Bercerita Rasulullah Tidak Melakukan Rasulullah Tidak Melakukan Rasulullah Tidak Melakukan Tapi Membenarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Tersebut Berarti Menunjukkan Bahwasannya Itu Amalan Sunnah Amalan Sunnah Seperti Contohnya Kita Tahu Ada Dua Orang Sahabat Yang Berbeda Pendapat Tentang Mas Allah Dia Tidak Mendapatkan Air Kemudian Mereka Berdua Bertayammum Kemudian Mereka Berdua Melakukan Ibadah Solat Setelah Melaksanakan Ibadah Solat Tahu-tahu Setelah Mereka Melanjutkan Perjalanan Ketemu Air Yang Satu Mengambil Air Wudhu Kemudian Mengulangi Solat Yang Tadi Yang Satu Tidak Mau Lagi Untuk Mengulangi Karena Dia Merasa Dia Sudah Cukup Dengan Yang Pertama Tadi Dengan Tayammum Karena Pada Saat Keadaan Sebelum Mendapatkan Air Ini Tidak Mendapatkan Air Makanya Tayammum Kemudian Setelah Sekembalinya Mereka Dari Perjalanan Ketemu Lagi Dengan Nabi Mereka Bertanya Yang Mana Yang Benar Rasul Mengatakan Kepada Yang Berudu Lagi Mengulangi Solat Kata Rasul Antum Mendapatkan Dua Pahala Sedangkan Kepada Orang Yang Tidak Mau Mengulangi Solat Mencukupkan Dengan Solat Yang Dia Lakukan Sebelumnya Dengan Melakukan Tayammum Kena Tidak Ada Air Kata Rasulullah Engkau Telah Mendapatkan Sunnah Disini Kita Katakan Kalau Kita Sudah Solat Dengan Tayammum Kemudian Kita Datang Kedokter Kita Tadinya Kata Dokter Jangan Solat Jangan Terkena Air Jangan Terkena Air Ini Berbahaya Kalau Terkena Air Pak Saya Datang Lagi Kapan Nanti Kalau Sudah Sehat Subhanallah Kita Tidak Berani Pegang Air Berudu Tidak Berani Kemudian Mandi Tidak Berani Kita Ganti Dengan Tayammum Kita Sudah Solat Zuhur Habis Solat Zuhur Merasa Badan Sudah Enakan Cuma Kita Masih Takut Boleh Enggak Berudu Dengan Air Kita Datang Kedokter Setelah Solat Zuhur Dok Gimana Dok Saya Boleh Mandi Enggak Sudah Bawa Badan Boleh Kamu Sudah Sehat Nah Pertanyaan Saya Tadi Salat Zuhur Yang Dia Lakukan Dengan Tayammum Perlu Diulangi Lagi Enggak Tidak Perlu Karena Dia Sudah Solat Tadi Bukan Begitu Dia Takut Khawatir Karena Atas Saran Dokter Enggak Boleh Terkena Air Karena Kalau Terkena Air Bisa Berbahaya Nanti Seperti Itu Nah Ini Yang Disebut Dengan Sunnah At-Takriyah Rasulullah Menstujui Perbuatannya Seperti Banyaklah Yang berkaitan Dengan Masalah Yang dilakukan Oleh Para Sahabat Yang itu Semua Disetujui oleh Nabi S.A.W Sekali lagi Ini namanya Sunnah Takriyah Rasulullah Menetapkan Satu amalan Dari perbuatan Sahabat Nabi S.A.W Naam Seperti Misalnya Ibadah Haji Kalau Kita Pada Tanggal Sepuluh Julhijjah Itu Tertibnya Kan Kalau Nabi S.A.W Tertibnya Nabi Tertibnya Nabi Itu kan Yang pertama Adalah Melakukan Lempar Jamarah Akobah Yang kedua Beliau Menyembleh Al-Hadiu Berwujud Kambing Misalnya Dam Kalau bahasa Kita Yang ketiga Menggundul Rambut Mencukur Rambut Yang keempat Baru Tawaf Ifadah Baru apa Tawaf Ifadah Ada Sahabat Yang melakukan Dan bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Boleh Enggak Aku Mengerjakan Cukur Rambut Dulu Laharat Tidak Mengapa Dilakukan Oleh sahabat Tersebut Dan Rasulullah Membiarkan Ya Bahkan Rasulullah Kuatkan Laharat Tidak 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 Dosa Boleh Engkau Lakukan Ini Sunawa Takiriah Rasulullah Menetapkan Ada sahabat Lagi yang bertanya Ya Rasulullah Boleh gak Aku menyemleh Kambing dulu Menyemleh Al-Hadidul Laharat Tidak Mengapa If'al Kerjakan Dikuatkan Dikuatkan Lagi Oleh Ucapan Nabi S.A.W. Selain Ada Takiriahnya Juga Ada Kauliahnya Nabi S.A.W. Kemudian Ada sahabat Lagi Ya Rasulullah Boleh gak Saya tahu If'adah Dulu Kata Rasulullah If'al Kerjakan Tidak Mengapa Padahal Rasulullah Tidak Mengerjakan Nah Itu disebut Dengan Apa Sunnah At-Takiriah Ya Seperti Misalnya Kejadian Sahabat Yang Mulia Qais bin Ammar Qais bin Ammar Habis Selesai Salat Subuh Tahu-tahu Salat Kita Tau kan Selesai Salat Subuh Ada Salat Sunnah Tidak Ada Dipanggillah Qais bin Ammar Ini Salat Apa Antum Ini Ini Salat Apa Ya Rasulullah Tadi Aku datang Ke masjid Ini Terlambat Keburu Ikamah Dan Kebetulan Belum Salat Sunnah Qobliya Subuh Dua Rakaat Tadi Itu Qobliya Subuh Yang Aku Kodok Rasulullah Diam Diamnya Rasul Menunjukkan Perbuatannya Qais bin Ammar Tadi Benar Tidak Benar Sunnah Apa Namanya Takiriah Jelas Ya Nyambung Kan Sudah Nah Itu Menurut Ahli Hadis Kemudian Selanjutnya Adapun Sifat Khuluqiyah Ya Sifat Khuluqiyah Yang ada Pada Nabi Adalah Sesuatu Yang disampaikan Para sahabat Berkaitan Dengan Akhlaknya Nabi Perangainya Nabi Perilakunya Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Di saat Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Ditanya Bagaimana Sih Ikhwal Akhlaknya Rasulullah S.A.W. Faqalat Ibunda Aisyah Menjawab Fa'inna Khuluqa Nabi S.A.W. Kan Al-Quran Akhlaknya Nabi S.A.W. Itu adalah Al-Quran Maksudnya Apa Yang ada Dalam Al-Quran Tersebut Diamalkan Oleh Nabi S.A.W. Itulah Akhlaknya Nabi Bagaimana Rasulullah Bertutur Kata Yang menceritakan Siapa? Sahabat Nabi Di antarnya Istri Isri Nabi S.A.W. Rasulullah Tidak Pernah Mengucapkan Kata-kata Yang kasar Tidak Pernah Mengucapkan Kata-kata Yang Sifatnya Tersebut Jorok Atau Kata-kata Yang Sifatnya Tersebut Badi Keji Fahish Gak Pernah Nabi S.A.W. Itu Berucap Dengan Pemilihan Kata Yang Betul-betul Baik Lembut Dan Tidak Menyakitkan Hati Manusia Nah Itu kan Akhlak Siapa Menceritakan Para Sahabat Termasuk Istrinya Nabi S.A.W. Termasuk Para istri Nabi S.A.W. Nah Itu Masuknya Apa? Sunnah Tidak? Sunnah Menurut Siapa Tadi? Ahlu Hadis Termasuk Juga Yang Berkaitan Dengan Sifat Khalqiyah Khalqiyah Itu Berkaitan Dengan Rupa Dan Pisiknya Rasulullah S.A.W. Para sahabat Bercerita Tentang Bagaimana Rasulullah S.A.W. Dari sudut Pandang Badannya Beliau Nabi Muhammad Itu Tidak tinggi Dan juga Tidak pula Pendek Sedang-sedang Diceritakan Pula Wajah Beliau Itu Putih Bersih Bakrembulan Kan Seperti itu Siapa Menceritakan Itu? Para sahabat Ridwan Allah A.J.Main Termasuk Sunnah Enggak? Sunnah Menurut Siapa? Ahlu Hadis Seperti itu Wallah Wa'alam Yang jelas Sekali Lagi Menurut Pemahaman Ahlu Hadis Yang Disebut Dengan Sunnah Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Disandarkan Kepada Nabi S.A.W. Baik Itu Berupa Perkataan Perbuatan Takrir Atau Ketetapan Nabi Maupun Sifat Perangai Ataupun Sifat Fisiknya Beliau S.A.W. Baik Sebelum Beliau Diutus Menjadi Nabi Ataupun Setelah Menjadi Nabi Baru Dua Definisi Yang pertama Tadi Dari Kalangan Apa Ahlu Fikih Yang kedua Ahlu Hadis Sekarang Ahlu Usul Al-Fiqih Menurut Pandangan Para Usuliyin Para Ahli Fikih Para Ahli Usul Fikih Usul Fikih Para Ulama Usul Fikih Mendefinisikan As-Sunnah Itu Adalah Sebagai Berikut Kata Mereka Sunnah Itu Adalah Berupa Sumber Hukum Berupa Sumber Hukum Pensyariatan Islam Berupa Sumber Hukum Atau Salah Satu Sumber Hukum Pensyariatan Islam Setelah Al-Quran Jadi Apa Para Ulama Usul Fikih Mengatakan Salah Satu Landasan Hukum Salah Satu Sumbernya Hukum Apa Sunnah Setelah Al-Quran Atau Bisa Diartikan Sebagai Berikut Segala Hal Yang Disandarkan Sama Hampir Mirip Dengan Ahlu Hadis Ya Hampir Mirip Dengan Ahlu Hadis Segala Hal Yang Disandarkan Kepada Nabi Berupa Perkataan Perbuatan Dan Takrir Atau Ketetapan Nabi Itu Adalah Sunnah Hampir Mirip Dengan Apa Dengan Ahlu Hadis Segala Sesuatu Yang Disandarkan Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Baik Itu Ucapan Perbuatan Ataupun Takrir Ketetapan Itu Adalah Sunnah Jadi Mereka Punya Dua Definisi Sunnah Itu Yang Pertama Sumber Hukum Pensyariatan Islam Setelah Al-Quran Tetapi Bedanya Mereka Dengan Ahlu Hadis Kalau Ahlu Hadis Tadi Fisik Dan Akhlak Nabi Termasuk Sunnah Bukan Begitu Sifat Fisik Dan Sifat Perangainya Nabi Termasuk Apa Sunnah Itu Menurut Ahlu Hadis Tapi Kalau Menurut Ahlu Usul Ada Pun Yang Berupa Sifat Fisik Maupun Akhlak Maka Itu Tidak Termasuk Sunnah Oke Ini Perbedaan Yang Pertama Dengan Siapa Dengan Ahlu Hadis Kalau Ahlu Hadis Mengatakan Fisik Maupun Perangain Nabi Akhlak Nabi Termasuk Sunnah Begitu Pula Ahlu Usul Mengatakan Sesuatu Yang Terjadi Sebelum Nabi Diutus Menjadi Nabi Ya Maka Itu Pun Juga Bukan Termasuk Sunnah Sesuatu Yang Terjadi Sebelum Diutusnya Nabi Muhammad Menjadi Nabi Itu pun Juga Termasuk Apa Bukan Sunnah Menurut Pendapat Siapa Ahlu Usul Nah Maka Oleh sebab Itu Ini Pandangan Mereka Perbedaan Antara Ahlu Hadis Dengan Ahlu Usul Maka Oleh sebab Itu Kita Betul-betul Paham Tentang Disiplin Ilmu Ini Jadi Kalau Ahlu Fikir Sangat Jelas Pemahaman Mereka Tentang Sunnah Pemahaman Sebagaimana Hari-hari Kita Memahaminya Sedangkan Ahlu Hadis Itu Semuanya Dianggap Sunnah Perbuatan Ucapan Nabi Ketetapan Nabi Yang Berasal Dari Fisiknya Nabi Yang Berasal Dari Peranggir Dan Akhlaknya Nabi Itu Termasuk Sunnah Tapi Kalau Ahlu Usul Mengatakan Sunnah Itu Landasan Yang Kedua Dalam Pencariatan Islam Ini Setelah Al-Quran Dan Sunnah Itu Menurut Mereka Adalah Segala Sesuatu Yang Disandarkan Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Baik Itu Ucapan Perbuatan Ataupun Takrir Ataupun Penetapan Dari Nabi Sallam Mereka Tidak Menganggap Yang Berupa Sifat Fisik Ataupun Akhlak Mereka Maka Itu Tidak Termasuk Sunnah Begitu Pula Yang Terjadi Sebelum Diutusnya Beliau Menjadi Nabi Atau Yang Berasal Dari Para Nabi Sebelumnya Maupun Generasi Yang Setelahnya Yaitu Sahabat Tabi Dan Selainnya Maka Hal Itu Pun Buka Bukan Termasuk Sunnah Dalam Pandangan Disiplin Ilmunya Para Ulama Ahli Usul Atau Al-usuliyun Ya Jelas 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 Perbedaan Tiga Perbedaan Ini Satu Lagi Menurut Pandangan Ulama Akidah Ya Atau Ulama Yang Biasa Memberikan Nasihat Dan Arahan Ya Sebagian Ulama Mengatakan Ini Pendapatnya Ulama Akidah Ya Orang Yang Disiplin Ilmunya Berkaitan Dengan Ilmu Usul Ilmu Apa Maaf Ilmu Akidah Tauhid Sebagian Lagi Mengatakan Ini Pandangan Ulama Al-Wa'zi Wal-Irshad Ulama Yang Biasa Memberikan Nasihat Dan Memberikan Pandangan Pandangan Yang Baik Dan Arahan Yang Baik Anggaplah Kita Katakan Bahwasannya Sunnah Menurut Pandangan Ulama Akidah Kata Mereka Ya Yang disebut Dengan As-Sunnah Menurut Ulama Akidah Sunnah Itu Adalah Antonim Atau Lawan Kata Dari Bid'ah Antonim Atau Lawan Kata Dari Bid'ah Jadi Nah Kesimpulannya Jadi Setiap Amal Perbuatan Yang Dicontohkan Dan Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Ya Bukan Perkara Yang Diada-adakan Dalam Agama Maka Ini Termasuk Dalam Kategori Apa Sunnah Jadi Jadi Kalau Menurut Mereka Sangat Gampang Ulama Akidah Berpandangan Bahwasannya Sunnah Itu Ma Yukhabilu Al Bid'ah Antonim Bid'ah Itu Sunnah Lawan Katanya Bid'ah Itu Adalah Sunnah Jadi Kesimpulannya Kata Mereka Setiap Amal Perbuatan Yang Dicontohkan Dan Dituntunkan Oleh Nabi Itu Adalah Sunnah Selama Itu Perbuatan Bukan Perkara Yang Diada Adakan Di Dalam Agama Islam Ini Kalau Bukan Diada Adakan Itu Perkara Berarti Itu Apa Sunnah Sangat Gampang Jadi Kalau Yang Sering Diucapkan Oleh Ustadz Kita Lebih Banyak Yang Mana Kalau Ustadz Berbicara Tentang Fikih Itu Pasti Ketika Ustadz Bicara Gimana Hukum Jual Beli Ini Oh Haram Oh Ustadz Gimana Kalau Pekerjaan Begini Oh Sunnah Begitu Rasulullah Pernah Melakukan Itu Nah Ketika Berbicara Fikih Pasti Ustadz Itu Membawakan Sunnah Menurut Pemahaman Siapa Ahlu Fikih Atau Paling Tidak Menurut Pemahaman Ahlu Usul Bukan Begitu Tapi Ketika Ustadz Berbicara Tentang Hadis Tentang Akhlak Nabi Misalnya Seperti Kitab Adabul Mufrat Kitab Adabul Mufrat Itu kan Berbicara Tentang Etika Tentang Akhlak Sunnah Yang disitu Berkaitan Dengan Pemahaman Siapa Ahlu Hadis Tapi Kalau Kita Berbicara Tentang Tauhid Tentang Akidah Start Kalau Kita Ya Melakukan Doa Di kuburan Itu Gimana Ya Itu Syirik Haram Amalan Bijah Itu Sunnah Gimana Kalau Kekuburan Sunnah Begini Kalau Datang Kekuburan Ucapkan Salam Kemudian Nanti Kalau Melewati Antara Selah Selah Di antara Dua Kuburan Kita Lepas Sandal Itu Sunnah Menurut Pemahaman Siapa Ahlu Akidah Ulama Ahlu Akidah Ya kan Seperti Itu Kalau Misalnya Ya Berkaitan Dengan Pemahaman Seperti Itu Sungguh Kita Katakan Ya Betul Betul Ditempatkan Sesuai Dengan Tempatnya Maka Dalam Artian Lain Sunnah Bukan Hanya Sesuatu Yang Dinukil Dari Nabi Sallam Akan Tetapi Sunnah Juga Merupakan Segala Hal Yang Dijelaskan Oleh Al-Quran Oleh Sunnah Itu Sendiri Hadis Atau Oleh Kaidah Asyariyah Atau Yang Semisalnya Jadi Kalau Kita Melihat Pemahaman Ulama Akidah Ya Sunnah Itu Kan Lawannya Bidah Segala Sesuatu Yang Bersumberkan Nabi Dicontohkan Oleh Nabi Dituntunkan Oleh Nabi Berarti Itu Sunnah Selama Bahwasannya Yang Dilakukan Itu Bukanlah Perkara Yang Diada-adakan Dalam Agama Sesuatu Yang Diada-adakan Dalam Agama Disebutnya Bidah Nah Istilah Istilah Itu Muncul Dari Kalangan Ulama Apa Akidah Bukan Begitu Nah Dalam Artian Kata Ulama Akidah Sunnah Bukan Hanya Sesuatu Yang Dinukil Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Tetapi Sunnah Itu Juga Merupakan Segala Hal Yang Dijelaskan Oleh Al-Quran Itu Sunnah Ya Ataupun Dijelaskan Oleh Sunnah Itu Sendiri Hadis Itu Pun Juga Sunnah Ataupun Dijelaskan Oleh Al-Qawaid Asyariah Kaidah Kaidah Syariah Itu Pun Juga Sunnah Atau Yang Semisalnya Ya Maka Sunnah Itu Otomatik Secara Otomatis Menggambarkan Agama Islam Secara Keseluruhan Contoh Seperti Ucapan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kata Rasul Sallam Fa'alaikum Bisunnati Wasunnati Khulafai Al-Mahdiyina Al-Rashidina Kewajipan Kalian Untuk Mengikuti Sunnahku Dan Sunnah Para Khalifahku Khalifah Yang Empat Yang Mereka Itu Betul-betul Dibimbing Dan Mendapatkan Petunjuk Dan Hidayah Tamassaku Biha Berpegang Eratlah Terhadap Sunnah Nabi Dan Sunnahnya Khulafa Rashidin Wa Addu Alayha Bin Nawajid Gigitlah Itu Sunnah Dengan Gigi-gigi Raham Keraalian Ini Kinayah Kalau kita Memegang Sesuatu Dengan Gigi yang Di depan kita Gigi seri Ditarik oleh orang Mudah Lepas Tapi Kalau kita Gigit dengan Gigi Raham Ditarik Berat Maksudnya Nabi Sallallam Tolong Kalian Pegang Sunnahku Tolong Kalian Pegang Sunnahnya Para Khalifah Yang Empat Sekuat Kuat Jangan Sampai Lepas Dari Diri Kalian Hati-hati Kalian Dengan Barang Baru Yang Diada-adakan Dalam Agama Hati-hati Kalian Terhadap Perkara Yang Baru Yang Diada-adakan Dalam Perkara Agama Karena Setiap Perkara Yang Baru Dalam Masalah Beragama Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Tidak Pernah Dicontohkan Oleh Sahabat Yang Empat Khalifah Rashidin Tadi Tidak Ada Contohnya Juga Dan Tidak Dicontohkan Oleh Sahabat Sahabat Yang Lain Berarti Itu Perkara Apa Bida'ah Wa Kulla Bida'atin Dolalah Setiap Yang Bida'ah Sesat Setiap Yang Sesat Sesat Dalam Masalah Beragama Tempatnya Di Neraka Jangan Takut Dengar Hadis Ini Sebagai Teguran Buat Kita Bagi Kita Atau Bagi Orang Orang Yang Suka Mengamalkan Amalan Bida'ah Nah Disini Kita Tahu Ini Kan Pemahamannya Ahlu Ulama Akidah Dengan Mengetahui Makna-makna Sunnah Di Atas Baik Pemahaman Ahlu Hadis Ataupun Pemahaman Ahlul Usul Ataupun Pemahaman Ahlul Fiqih Atau Pemahaman Ulama Akidah Maka Insyaallah Hati Kita Semakin Lapang Berbesar Hati Dalam Memahami Sesuatu Permasalahan Janganlah Menyempitkan Sesuatu Yang Sejatinya Luas Kita Kadang Berlebihan Kalau Rasul Tidak Melakukan Abidah Padahal Lihat Dulu Ini Berkaitan Dengan Apa Akidah Din Agama Atau Jangan-jangan Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Mubah Jelas Ya Kalau Kita Berusaha Memahami Empat Definisi Sunnah Tadi Maka Insyaallah Hati Kita Lapang Mudah Untuk Memahami Sesuatu Tersebut Kenapa Karena Memang Sesuatu Itu Aslinya Bukan Sempit Sesuatu Itu Aslinya Sejatinya Luas Ketika Mendengar Kata Sunnah Maka Sudah Selayaknya Kita Ini Tidak Mencukupkan Dengan Memaknai Sebagai Mustahab Mendup Sesuatu Yang Sekedar Anjuran Saja Ah Sunnah Dikerjakan Mendapatkan Pahala Kan ada Orang Seperti Itu Kan Jenggot Cuma Sunnah Bukan Ini Kita Katakan Bukan Sunnah Menurut Pemahamannya Siapa Ahlu Fikih Ini Maksudnya Pemahaman Dari Ahlu Hadis Ahlu Usul Dan Dikuatkan Oleh Pendapatnya Para Ulama Akidah Bahwasannya Kita Mengamalkan Ini Tidak Lain Mencontoh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Kerok Habis Berarti Kita Tersebut Melakukan Satu Penyelisihan Terhadap Sunnah Nabi Mengingkari Apa Yang Ada Pada Diri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kita Tahu Berjenggot Ini Tidak Hanya Sekedar Sunnah Nabi Muhammad Tapi Sunnah Para Ambiya Para Nabi Semua Berjenggot Bukan Begitu Jadi Kalau Sekiranya Ada Ustadz Yang Klimis Kerok Jenggot Saya Tidak Tahu Mencontoh Nabi Siapa Dia Itu Bukan Begitu Mencontoh Nabi Siapa Dia Itu Semua Nabi Berjenggot Oh Saya Ini Pengikut Nabi Muhammad Kenapa Sunnah Antum Hina Rasulullah Berjenggot Bukan Berjenggot Kenapa Antum Tidak Berjenggot Padahal Status Antum Apa Ustadz Kiai Alim Bukan Begitu Jadi Kalau Antum Tidak Berjenggot Mengerok Habis Nabi Yang Mana Yang Antum Ikuti Ini Tidak Ada Nabi Semua Nabi Berjenggot Semua Ambia Berjenggot Kita Kita Katakan Seperti Itu Karena Orang Cuma Asumsinya Mustahab Mustahab Dianjurkan Dianjurkan Akhirnya Condong Apa Condong Meremehkan Itu Sunnah Kan Ini Sunnah Kan Ini Sunnah Mengerjakan Mendapatkan Pahala Meninggalkan Tidak Mengapa Kalau Orang Cuma Memahami Sunnah Cuma Sebatas Ini Saja Pasti Dia Meremehkan Sunnah Bukan Begitu Ini Yang Banyak Terjadi Di Masyarakat Kita Sekarang Ini Padahal Kita Katakan Luar Biasa Mengikuti Sunnah Ini Satu Hadis Nabi S.A.W. Kata Nabi S.A.W. Dalam Hadis Yang Sahih Kuala Rasulullah S.A.W. Qattaraktukum Alal Bayda Lailuha Kanahariha Sungguh Aku Telah Tinggalkan Kalian Di Atas Jalan Yang Sangat Putih Kalau Jalan Sangat Putih Tidak Ada Rintangan Tidak Ada Kegelapan Mudah Untuk Menjalannya Lailuha Kanahariha Malamnya Saja Itu Seperti Siangnya Tidak Ada Gelapnya Sama Sekali Mudah Menjalankan Sunnah Nabi Tidak Ada Orang Yang Menyimpang Dari Jalanku Dari Sunnah Ku Sepeninggal Aku Setelah Aku Meninggal Kecuali Pasti Dia Hancur Kecuali Dia Pasti Apa Binasa Waman Ya'isminkum Fasayara Ikhtilafan Kathira Siapapun yang hidup Di antara kalian Setelah aku meninggal Nanti Akan mendapatkan Iktilaf Perselisihan Yang Banyak Kalian Jumpai Kalau Kalian Mendapati Perselisihan Yang Banyak Apa Yang Wajib Kita Lakukan Fa'alaikum Ba'alaikum 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 Hendaknya Kalian Mengikuti Sunnahku Jalan Nabi Muhammad S.A.W. Dan Sunnahnya Khalifah Yang Empat Jalannya Khalifah Yang Empat Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq Khalifah Umar Bin Khattab Khalifah Usman Bin Affan Dan Khalifah Ali Bin Abit Khalif Radiyallahu Anhum Maka Oleh sebab itu Ikhwan Wa akhawati Fiddin A'azani Wa'azakam Allah Berpegang Tegullah Terhadap Sunnah Dan Pahamilah Sunnah Sebaik Mungkin Sebagaimana Pemahaman Para Ulama Kita Para Ulama Ahlus Sunnah Dan Salafun Salih Dari Kalangan Sahabat Tabi'in Dan Tabi'ut Tabi'in Pahamilah Empat Definisi Itu Secara Sempurna Betul-betul Memahaminya Secara Benar Kalau Tidak Paham Tidak Mengerti Tanyakan Kepada Ustadz Yang Paham Dan Mengerti Insyaallah Dengan Kita Memahami Empat Definisi Sunnah Tadi Itu Baik Dari Pemahaman Ahlu Fikih Ataupun Pemahaman Ahlul Usul Ataupun Pemahaman Ulama Akidah Ataupun Pemahaman Ahlu Hadis Maka Insyaallah Hati Kita Ini Akan Lapang Dan Mudah Untuk Meluaskan Sesuatu Masalah Tidak Membuat Sempit Dan Sekaligus Sanggup Untuk Menjalankan Sunnah Sebagaimana Yang Diinginkan Oleh Allah Dan Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Taib Kita Masuk Kepada Session Yang Kedua Yaitu Tanya Jawab Bismillah Iya Boleh Gak bisa Bisa Antum Bimbing Nanti Nanti Insyaallah Nanti Nanti Habis Duk Situ Bimbing Ustadz, saya seorang karyawan swasta Terkadang salat subuh saya lebih awal dari waktunya Dikarenakan telat sedikit Saja pasti ketinggalan bus atau bis Jemputan Pertanyaan saya, apakah salat saya sah? Tidak sah Waktunya belum Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran Dalam surah An-Nisa Surah yang keempat, ayat 103 Fa'akimus salat Inna salat hakanat alal mu'minina Kitaban ma'ukuta Tegakkanlah salat dan laksanakanlah salat Dan kewajiban kita salat yang lima waktu tersebut ketika apa? Waktunya telah tiba Dan kita tahu Waktu salat subuh itu dimulai dari apa? Terbitnya fajar as-sadiq Fajar as-sadiq itu bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan Subuh jam berapa sekarang? Jam 4 lewat 44 menit Kalau sudah lewat Sudah masuk jam 4 lewat 44 menit Berarti masuk waktu salat subuh Antum boleh salat Tapi kalau belum Jam 4 antum salat misalnya Itu tahajud namanya Ya jelas ya Jadi gak boleh Antum ya Allah ya Rab Apa sepagi itu menjemput antum Saya gak tahu ini Dan kemudian yang di dalam bis itu Ini Indonesia loh ya Indonesia Mayoritas apa? Muslimin itu sopir muslim Yang masuk ke dalam bis itu apa? Muslim gak? Minta rukso Ya tanda tangan Ajukan kepada pimpinan Boleh gak nanti bis berhenti di mana? Di masjid yang dia lewati Pasti boleh Cuma antum ini Ya Melakukan sesuatu tanpa ada ikhtiar dulu Ini Indonesia Bukan negeri kafir ini Ini negeri Islam nih Indonesia Mayoritas muslim Mampir pak Kita mampir Nih suratnya ada Dari pimpinan Apalagi mayoritas muslim nih yang ikut Pak salat dulu Habis sholat lanjutkan nanti Sesuai dengan waktu yang ditentukan Jangan ya Jangan diulangi Sholat antum tidak sah yang seperti ini Kalau belum waktunya sholat Belum Ya Ya Sesuai dengan waktunya Sebagaimana yang firman Allahu Jalla wa'ala dalam Surah An-Nisa ayat 103 tadi Nih apakah saya harus berhenti bekerja Ini kan orang malas begini nih Subhanallah gak ada ikhtiar Gak ada usaha dulu Ini muslim Negara Islam ya Islam ini Mayoritas muslimin Dan pimpinan muslim juga Insyaallah Ya Kalau toh misalnya Pimpinan bukan muslim Antum ajukan Bikin ya Tanda tangan Ajukan nih Kita ingin sholat dulu Mampir dimana Di suatu masjid Dan insyaallah tidak Mengganggu perusahaan Seperti itu Usaha Usaha ya Jangan 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 menyerah Berhenti Enggak Pasti ada solusi Pasti ada solusi Kalau hak antum yang satu ini Tidak terjalankan Antum lapor Kepada Komnas HAM Kan ada Komnas HAM disini Ya Hak asasi manusia itu Human rights itu Jelas ya Adukan Hak antum Ketika bekerja Bisa beribadah Berkaitan dengan Solat yang lima waktu itu Jelas Itu ada tuh Ya Coba tanya kepada orang-orang Yang paham Yang duduk Di apa Di intansi hak asasi manusia itu Ya Waktu Kita di Australia Saja Bisa kok Mengerjakan solat wajib itu Padahal negeri kafir Bisa Bekerja ustaz Bekerja Bisa minta izin Kita bilang Minta 10 menit Untuk solat Bisa Bisa diizinkan Dan tidak mengganggu mereka Ya Kalau hari Jumat Misalnya kita Waktunya jam sekian Ya Masuk jam 8 Kita dahulukan masuk Kita masuk jam 7 Boleh bos Boleh kata dia Karena kita jam 12 Harus keluar Pengen mengadakan Jumatan Boleh Ikhtiar Itu negeri kafir Ini negeri Islam Kalau mayoritas Muslimin Dan saya Husnudun Jangan-jangan itu Perusahaan punya apa Muslimin juga Seperti itu Nah Ustaz apakah benar Asal hukum Ibadah itu Haram Hingga datang Dalil padanya Ada istilah Khaidah dari Ulama usul Al aslu fil ibadah At-tahrim Illa fihi adillah Tubayinu Annaha Mawjudah Asal mula Hukum beribadah Itu haram Kecuali ada dalil Yang menjelaskan Bahwasannya ibadah tersebut Apa Ada Ya Seperti itu Artinya benar Ketika antum Diajarkan oleh Seorang Tentang satu amalan Tetapi antum tersebut Tidak mengerti Apakah ini benar Atau tidak Antum pun bertanya Kepada orang Mengajarkan Dalilnya apa ya Oh enggak tahu saya Cuma ikut-ikutan saja Tidak bisa untuk dilakukan Sampai antum jelas Tanyakan kepada Ahlil ilam Stad Ini amalan Ada dalilnya enggak Oh ini ada dalilnya Hadisnya siapa Hadisnya dari Fulan bin Fulan Sahih Sahih Berarti bisa diamalkan Bisa diamalkan Baru kita amalkan Tapi kalau misalnya Kita enggak tahu Ragu Ya Jangan diamalkan dulu Sampai jelas Nah untuk jelasnya itu apa Fas'alu ahlal zikir In kuntum La ta'alamun Tanyakan kepada yang Faham Yang mengerti tentang Ilmunya Wallahualam Dan kebalikan Untuk dunia Apakah asal Mula hukumnya halal Hingga datang larangan Ya Asal mula hukumnya halal Yang berkaitan dengan dunia ini Kecuali ada dalil yang menjelaskan Sesuatu itu haram Itu berkaitan dengan apa Makanan Minuman Pakaian Asal mula hukumnya apa Halal Kecuali ada dalil Yang menjelaskan Bahwasannya Itu haram Jelas ya Seperti itu Nah Ustadz saya mau bertanya Berselaman tangan Setelah sholat Hukumnya apa Asal mula hukumnya Mubah Kita bertemu dengan Saudara muslim kita apa Halal Ketemu selaman Assalamualaikum Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Yang tidak boleh apa Kita selaman dengan perempuan Yang bukan milik kita Bukan mahram kita Haram Lebih bagus apa Ya Tangan kita ini Terkena bara api Sehingga membuat Pakaian dan kulit kita terbakar Itu lebih baik Daripada kita menyentuh Perempuan yang bukan milik kita Perempuan yang bukan Mahram kita Jelas Ketemu Kita Di luar masjid Ataupun di dalam masjid Di jalan Di toko Kita ketemu Selaman Dengan saudara kita Sama muslim Itu menggugurkan Dosa-dosa Nah Kita kaitkan dengan Ibadah sholat Apakah habis selesai Sholat itu Syariatnya berselaman Tentu tidak Kalau saya misalnya Saya ketemu dengan Sahabat saya Saya gak tahu Ternyata dia sholat Di samping saya Subhanat setelah salam Kanan ke kiri Hah Pak Agus nih Assalamualaikum Pak Agus Sehat Boleh gak saya selaman Boleh Saya baru ketemu Beda Kalau saya tadi ketemu Di luar masjid Dengan Pak Agus ini Selaman Cipika-cipiki Ngobrol Sana-sini Kemudian setelah itu Salat sama-sama nih Satu sob Samping kanan Dan samping kiri Sama Sejajar Habis selaman Pak Agus Selaman lagi Lu kan sudah selaman Gus tadi Gus Ngapain pakai selaman lagi La ilaha ilaha Nah itu gak ada Jelas ya Nah Termasuk juga Yang dihususkan Seakan-akan Itu bagian daripada zikir Habis zikir ini Berdiri Sambil mendendangkan sesuatu Ya berjalan Allahumma sali Ala Allahumma sali Alaihi wa salim Nah itu gak ada Jelas ya Kayak tawaf gitu keliling Ya Itu gak ada Jadi dilihat dulu keadaannya Ya Selaman ya Artinya Kalau kita memang Kita belum ketemu Belum bertegur sapa It's okay berselaman Tapi kalau misalnya Kita katakan Gak ada apa-apa Sudah selaman Bahkan tadi sudah ketemu Selaman lagi Nah ini yang kita katakan Bisa jadi Jatuh dalam perkara Yang menyelisihi sunnah Nabi Salallahu alaihi wasallam Jelas ya Nah Ustaz boleh gak kita menunda Salat sunnah Qobliya dan Ba'diya Lalu dikerjakan sekaligus Di waktu tertentu Misalnya Sehabis isa Gak boleh Ya Qobliya yang boleh dikhodo Itu cuma Qobliya apa Subuh Sedangkan yang lainnya Itu ada khilaf Di kalangan para ulama Apakah boleh dikhodo Atau tidak Tapi yang sepakat Qobliya subuh Apalagi Antum tahu Bahwasannya Kalau sholat Sesuai dengan waktunya Itu disebutnya apa Adaan Tapi kalau sudah Diluar dari waktunya Masih dikerjakan Namanya Qodoan Pendapat yang raja Qobliya Dan Ba'diya Tidak ada Qodo Tidak ada apa Qodo Kecuali Qobliya Subuh Ya Kecuali Qobliya Subuh Wallahualam Ustaz Saya salah satu Anggota rahis Di sekolahan Yang masih saja Melakukan amalan bid'ah Saya bertekad Untuk menyebarkan sunnah Di sekolahan Ya Pertanyaannya Apa langkah-langkah Yang harus saya lakukan Untuk menyebarkan sunnah Yang pertama Bapak Ibu Belajar Yang rajin Pahami sunnah Secara benar Kemudian Sebarkan sunnah Mengejarkan sunnah Itu kita katakan Sebarkan sunnah Jangan didebat dulu orang Kalau didebat dulu Di jidal Ya Bisa keluar dari Anggota rahis Sekolahan itu Subhanallah Saya Abdul Muhsin Al-Abad bin Badar Ketika kita Mau pulang ke Indonesia Pernah memberikan wasiat Kita bilang di Indonesia Ya Allah Miskin Banyak bid'ah Gimana kita memulainya ini Kata beliau Al-limhum sunnah Wala tujadiluhum Ajarkan sunnah Kepada mereka Kenalkan Hatta sunnah Yang dianggap biasa Oleh sebagian manusia Di sisi Allah Luar biasa Sebelum makan Dan minum Baca bismillah Pakai tangan kanan Nah ini kan sunnah Ajarkan Yang ringan-ringan dulu Kemudian nanti Tentang sholat Ya bagaimana sunnahnya Kita ajarkan kepada Anak didik kita Tanpa Mendebat Kelakuan mereka itu Tanpa Menjidal Apa yang menjadi Kebiasaan mereka Kalau kita sudah Terpandang oleh mereka Kalau kita sudah Dianggap sebagai Ustadznya mereka Gampang Untuk menyelesaikan Bid'ah-bid'ah itu Ustadz ini benar gak? Enggak benar Bid'ah Lu buang Seperti itu Tapi kalau kita baru masuk Langsung teriak-teriak Bid'ah-bid'ah Bid'ah-bid'ah Yang ada di sembelih kita Bukannya maksud Baik sunnah yang masuk Malah kita Terusir dari masjid itu Atau dari sekolah itu Bukan begitu Jadi Harus Ya apa ya Kita katakan Nah ini Pelan menyampaikan Tapi pasti Satu Satu Harinya apa lagi? Satu lagi Besok apa lagi? Satu lagi Sampai mereka Kalau sudah paham sunnah Maka otomatiknya Mereka tersebut nanti Akan membenci Bid'ah Satu sunnah Yang antum hidupkan Dan antum ajarkan Dan antum amalkan Itu mematikan Bid'ah Subhanallah Betapa banyak yang Antum ajarkan berkaitan Dengan sunnah Hilang begitu saja Seperti misalnya Kita tahu Dalilnya doib Membaca surah yasin Atau menghususkan Pembacaan surah yasin Di malam jumat Atau hari jumat Nah kita Jangan bilang Bid'ah nih Enggak Yang kita ajarkan apa sunnahnya? Pak Bu yang saya tahu sih Surah Al-Kahfi ya Surah Al-Kahfi ini manfaatnya luar biasa Kalau kita baca Pada malam hari jumat Dan juga hari jumat Bukan begitu Bukan begitu Mereka mulai membaca apa? Surah Al-Kahfi Berarti dia sudah menjalankan apa? Sunnah Yang ini pelan Sampai nanti Ilmu sudah masuk Mereka Kita kabarkan Bahwasannya Ini tidak benar Ibu boleh baca Cuma jangan punya keyakinan macam-macam Bapak boleh baca Cuma jangan ada keyakinan apa-apa Harus dibaca malam jumat Dan hari jumat Untuk surah yasin ini Yang jelas kalau bapak ibu dan baca Satu kebaikan Satu hurufnya Sepuluh kebaikan Seperti itu yang kita kabarkan Tapi yang sunnahnya membaca Di malam jumat dan hari jumat apa? Surah Al-Kahfi Seperti itu Alas Antum bimbing ya Bahasa Inggris Baik Gampang kan? Masukkan orang Islam Ikhwan Wa akhawati fid din A'azani wa'azakam Allah Pada hari ini insya Allah Tanggal berapa hari ini? 22 22 Juli 2018 Insya Allah Saudara kita yang ada di hadapan Antum What is your name? Jordan Jordan Saudara kita Jordan Subhanallah Insya Allah akan mengikarkan Mengucapkan dua kalimat syahadat Ya mengucapkan dua kalimat syahadat Insya Allah Habis mengucapkan dua kalimat syahadat Berarti beliau sah Menjadi seorang muslim Atau mu'min Karena Sebagai wujud pengakuan kita Dan keyakinan kita Apa yang di hati kita Bahwasannya tidak ada ilah yang pantas Untuk disembah kecuali Allah Dan kita mengakui bahwasannya Muhammad SAW Utusan Allah Itu harus Dimanifestasikan Dan diwujudkan dengan lisan kita Mari kita saksikan Bersama-sama Saudara kita Our brother Jordan Mengucapkan Dua kalimat syahadat ini Nanti insya Allah Akan dibimbing oleh Saudara kita Agus Dan tolong diartikan Dan diterjemahkan Ke bahasa Inggris ya Pak Agus Tal Pak Agus Can you speak Indonesian Little bit Yes can Can English Okay Terima kasih